Abuya Dimiyati dikenal sebagai ulama dan gurut Torekoh yang alim dan warah Nama lengkapnya adalah Kiai Haji Muhammad Dimiyati Min Muhammad Amin Al-Bantani Yang biasa dipanggil dengan Abuya Dimiyati Oleh kalangan santri jawa akrab dipanggil dengan Mbah Dim Terlahir sekitar tahun 1925 dari pasangan Haji Amin dan Haji Rukyah Sejak kecil Abuya Dimiyati sudah menampakkan kejelasannya dan kesolehannya Ia belajar dari satu pesantren ke pesantren yang lain Kepopuleran Mbah Dim setara dengan Abuya Bustomis Isantri dan Kiai Munfajir Siomas Mbah Dim adalah tokoh yang senantiasa menjadi pusat perhatian Yang justru ketika dia lebih ingin menyedikitkan bergaul dengan makhluk demi mengisi sebagian besar waktunya Dengan ngaji dan bertawasul ke hadirat Allah Mbah Dim menekankan pada pentingnya ngaji dan belajar Yang itu sering disampaikan dan diingatkan Mbah Dim kepada para santrinya Dan Kiai adalah jangan sampai ngaji ditinggalkan Karena kesibukan lainnya Ataupun karena umur Sebab ngaji tidak dibatasi dengan umur Sampai kata Mbah Dim Torekoh Aing Mah Ngaji yang artinya ngaji dan belajar adalah Torekohku Bahkan kepada putra putrinya termasuk juga kepada santrinya Mbah Dim menekankan arti penting jamaah dan ngaji Mbah Dim Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ikannya apa gede-gede banget?